Pesani tebu di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengaku 2 bulan terakhir ini tak bisa mendapatkan pupuk. Akibatnya pertumbuhan ratusan hektare tebu pasca panen menjadi tidak optimal. Mereka khawatir jika musim hujan ini tanaman belum dipupuk, saat panen tahun depan hasilnya akan buruk. Ratusan lahan tebu di desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, sudah 2 bulan ini belum diberi pupuk. Hanya sedikit yang sudah ditaburi pupuk. Tak heran jika pertumbuhan tanaman tebu pasca panen Agustus lalu kurang optimal. Mardianto pemilik lahan tebu mengaku kesulitan untuk mendapatkan pupuk di desanya. Padahal saat ini adalah waktu terbaik untuk pemupukan tanaman tebu sebelum musim hujan tiba. Lahan tebu membutuhkan pupuk berupa urea, ZA, dan Ponska. Namun ketiga pupuk itu kini menghilang. Kalaupun ada, hanya sedikit dan menjadi rebutan para petani. Petani juga mengaku Dinas Pertanian Kudus seolah tak memperhatikan kebutuhan pupuk bagi petani tebu di Kudus. Khususnya yang memiliki lahan bukan untuk pertanian pangan seperti padi. Untuk 10 hektare lahan, petani membutuhkan setidaknya 10 ton pupuk. Namun kini hanya mendapatkan 2 ton saja. Ya ini yang jadi problem kami selaku petani untuk desa kami ini karena ini bagi saya ini pupuk ini langka. Itu sejak kapan Pak? Sejak ini mulai bulan Agustus ini. Sejak mulai bulan Agustus sampai sekarang ini. Pupuk serasa langka, bilang dari peredaran. Khusus di wilayah saya loh. Memang, di sejumlah toko penjualan pupuk di Kecamatan Dawe, banyak yang tidak memiliki stok pupuk. Kalaupun ada, pupuk tersebut sudah menjadi pesanan seorang. Di sebuah kios, mereka hanya mendapatkan kiriman pupuk 2 ton per minggu. Agar mencukupi seluruh petani, penjualan harus dibagi merata, meski jauh dari cukup. Kemarin saya dikirim Mbak, dikirimnya itu 2 ton sama dengan 2 ton, 2 ton ZR, 3 ton. Saya kemarin bagikan, Pak Jumbo ini satu kintang, satu kintang. Pada sesuatu emang dibeli Pak Marjil, atau ya sudah habis semua, lainnya enggak punya. Seperti Pak Ma, ya, tapi saya petun kecil-kecilkan mesak. Bagi setan sekintang-sekintang. Sebelumnya DKI ini. Langkahnya pupuk ini memaksa para petani di desa Margorjo kucing-kucingan dengan petugas untuk bisa mendapatkan pupuk dasar. Karena mereka harus membeli di distributor dan penjual pupuk di luar wilayah mereka. Namun hal itu terpaksa dilakukan demi pemupukan tanaman tebu dapat dilakukan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, AY News, Pemberitakan. Terima kasih.